Kalau kalian lihat berita tentang potensi perang nuklir, pasti kita auto-panik. Tapi, memang nuklir itu apa sih? Kenapa bisa bervariasi dari yang berguna sampai ke yang merugikan buat banyak orang? Nuklir berasal dari kata nukleon atau itiatom. Jadi, kalau kita dengar senjata nuklir misalnya, itu artinya adalah senjata yang memanfaatkan energi yang berasal dari intiatom. Di video ini, kita tidak akan membahas tutorial membuat senjata nuklir, tetapi kita akan memahami cabang ilmu yang mempelajari intiatom ini, yaitu fisika inti atau fisika nuklir. Jadi, mari kita mulai dari inti atom. Nah, struktur atom ini terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Di dalam inti atom, ada proton yang muatannya positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kalau elektron, dia memiliki muatan yang negatif. Jumlah proton dalam inti setiap atom dinyatakan dalam nomor atom, sedangkan jumlah neutron dan proton dalam inti atom dinyatakan dalam nomor masa. Oke, biar lebih simpel, kita sederhanain contoh atomnya jadi kayak gini. Ini adalah atom hidrogen. Ada satu elektron yang diberi warna merah dan satu proton yang diberi warna biru. Karena jumlah elektron dan protonnya sama, atom ini bersifat netral. Nomor atom dari hidrogen ini adalah satu, begitu pula dengan nomor masanya. Maka notasinya bisa kita tulis seperti ini. Angka di atas adalah nomor masa, dan angka yang di bawah adalah nomor atom. Nah, inti atom hidrogen tadi termasuk inti yang stabil. Tapi misalkan atom hidrogen tadi nomor masanya berubah jadi tiga misalnya, maka dia akan jadi inti yang labil. Jadi, ulah dari inti atom ini seperti anak SMP. Bisa labil kalau tidak dituruti. Bedanya, anak SMP, labilnya keluar jadi emosi. Tapi kalau inti atom, yang labil yang keluar pancaran partikel alpha, partikel beta, dan radiasi gamma. Nah, peristiwa tadi kita sebut sebagai radioaktifitas. Memangnya, apa itu alpha, beta, dan gamma? Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, sinar alpha itu adalah sinar pancaran unsur radioaktif yang terdiri dari dua proton dan dua neutron. Sedangkan, sinar beta adalah elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Dan, kalau radiasi gamma, dia adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi. Yuk, kita lihat tabel ini. Jadi, tiga partikel ini mempunyai perbedaan dalam hal muatan, masa, dan hal lainnya yang bisa kita lihat detailnya di list ini. Mereka ini juga punya besar daya tembus dan daya ionisasi yang berbeda, yang urutannya bisa kalian lihat di tabel ini. Luruhnya tiap partikel tadi bisa dinotasikan menggunakan persamaan. Kita mulai dengan sinar alpha. Sinar alpha merupakan inti helium yang notasinya kayak gini. Artinya, inti yang luruh tadi akan kehilangan dua proton dan dua neutron. Jika inti sebuah atom induk dimisalkan sebagai berikut, seperti ini nih persamaannya. Contohnya kayak uranium ini yang meluruh jadi thorium dan partikel alpha. Berikutnya, peluruhan beta. Tujuan peluruhan ini adalah agar perbandingan antara proton dan neutron di dalam inti jadi seimbang. Jadi, ada dua jenis peluruhan beta yang bisa terjadi, yaitu peluruhan beta positif dan peluruhan beta negatif yang notasinya kayak gini. Nah, contoh dari notasi peluruhan beta ini bisa kita lihat dari peluruhan inti nitrogen dan inti karbon ini. Terakhir, peluruhan gamma. Peristiwa ini umumnya terjadi setelah peluruhan beta atau alpha. Karena gamma tidak bermasa dan tidak bermuatan. Jadi, dia tidak mengubah susunan inti. Jadi, seperti ini persamaannya. Dan contohnya bisa kita lihat di peluruhan inti karbon ini. Pada inti suatu atom yang meluruh tadi berlaku yang namanya waktu paruh. Jadi, waktu paruh ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk proses berubahnya jumlah inti atom menjadi setengah dari jumlah awalnya. Berubahnya jumlah inti atom ini bisa terjadi karena inti atom tadi menjadi tidak stabil. Rumus inilah yang bisa kita gunakan untuk menghitung waktu paruh dari suatu inti atom yang meluruh. Setelah melihat banyak contoh inti atom, mungkin kalian jadi kepikiran nih. Kenapa ya bisa ada sebanyak itu proton dalam satu inti, padahal muatannya sama selalu tolak-menolak. Berarti, teori kolom salah dong. Kalau salah, kenapa masih kita pelajari? Enggak, bukan begitu. Jadi, di dalam inti atom ini ada sebuah energi yang mengikat inti. Yang kita sebut dengan energi ikat inti. Dari mana asalnya energi ini? Jadi, saat kalian membandingkan antara masa inti dengan masa proton ditambah masa neutron yang menyusun inti, ternyata hasilnya tidak sama. Masa inti selalu lebih kecil dari jumlah masa penyusunnya. Selisih masa ini disebut depek masa. Inilah nantinya yang akan menjadi sumber dari energi ikat inti. Oke, sekarang kita balik ke pertanyaan awal ya. Tadi, kita sudah tahu nih, kalau inti atom ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik atau senjata pemusnah manusia. Tapi, kenapa bisa begitu? Jawabannya simpel. Karena, ada reaksi dalam inti atom yang bisa mengeluarkan energi yang sangat besar. Bahkan, energi listrik yang dihasilkan sebuah PLTN setara dengan ratusan kincir angin pembangkit listrik. Reaksi inti atom yang dimaksud adalah reaksi visi dan reaksi pusi. Meskipun namanya terdengar kayak anak kembar, tapi mereka berdua sangat berbeda ya. Agar tidak tertukar, ayo kita bahas. Reaksi visi adalah reaksi pembelahan atom menjadi atom lain yang lebih kecil. Reaksi ini biasanya digunakan pada reaktor nuklir untuk menciptakan energi listrik. Di reaksi ini, atom induk akan ditembak-tembakin sama peluru neutron. Contohnya, persamaannya bisa kita lihat di pembelahan uranium-235 ini. Kalau reaksi pusi, itu adalah reaksi penggabungan dua inti atom menjadi satu. Reaksi inilah yang terjadi di matahari dan menimbulkan adanya energi matahari. Contoh persamaannya bisa kita lihat di dua atom hidrogen ini. Nah, saat ini para ilmuwan sedang mengembangkan reaktor dengan reaksi pusi yang energinya bisa 3 hingga 4 kali lebih besar dari reaksi visi. Oke, jadi kita sudah belajar nuklir dan hal-hal yang terjadi pada sebuah inti atom. Meskipun sangat kecil, ternyata inti atom itu punya dampak yang sangat besar. Semoga juga dengan penjelasan ini kita tidak lagi punya miskonsepsi ya tentang fisika nuklir. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!